Intro Guna menekan penyebaran COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah perkantoran layanan umum. Aktivitas kepengurusan kependudukan mendadak berhenti. Sejumlah pegawai maupun masyarakat bergegas keluar gedung menghindari diri dari cairan antibakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan di perkantoran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan oleh tim gabungan melibatkan unsur TNI dan pemerintah Kota Medan. Penyemprotan cairan disinfektan dibagi dalam beberapa kelompok hingga mampu menyeramkan cairan antibakteri hingga ke seluruh ruangan gedung berlantai tiga di Jalan Iskandar Muda Medan. Kepala BPB di Kota Medan Arjuna Sembiring mengatakan penyemprotan cairan disinfektan rutin dilakukan setiap hari di sejumlah kecamatan maupun fasilitas umum lainnya di Kota Medan. Hampir seluruh kecamatan kita ada penyemprotan termasuk penyemprotan yang dilaksanakan oleh kecamatan itu sendiri kita serahkan obatnya mereka yang menyemprot tapi tetap ada permintaan dari mereka kita hadir ke sana khususnya daerah-daerah kawasan-kawasan yang besar yang kecamatan agak perlu bantuan tenaga kalau untuk lingkungan-lingkungan rumah-rumah mungkin bisa dilakukan oleh kecamatan kalau kita turunkan 200 orang langsung kita bisa selesaikan dalam satu hari itu kawasan itu bisa selesaikan sehingga perumahan rumah susu, pasar-pasar ini kan sumpahnya kita 200 personil melibatkan unsur TNI Satpol BP dan BPB di Kota Medan dikerahkan melakukan penyemprotan di kawasan pemukiman penduduk, pasar tradisional dan fasilitas umum layanan lainnya. Selain itu, perwakilan dari kecamatan Kota Medan dapat melakukan penyemprotan secara mandiri dengan menggunakan peralatan milik BPB di Kota Medan yang ada.